Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Selamat sore untuk rakan-rakan dimanapun anda berada Mudah-mudahan Di sana semua sehat Lancar rezekinya Eh sakit cepat disembuhkan dari sakitnya Nah disini kita Nanti mau sharing Motor fixen all Overhull ya Dandanya cukup banyak nih bro Jajannya cukup lumayan Yang akan kita berikan info Yakni di bagian partnya Sistem komponennya Oke motornya Yang hitam ya Oh ya yang hitam Bukan yang ini ya Tapi yang hitam Ini motornya Tidak ada filter udaranya Filternya sudah Artinya filternya bukan yang ori Bukan yang standarnya Tapi filternya yang tipe ini loh Kayak gini Apalagi lintas medan beliau itu Lumayan ekstrim Lintas berdebu Jadi kalau filternya itu gak safety Ini aja kurang safety ya Kalau di debuan Itu debu itu akan keisip Masuk ke dalam Terus masuk ruang bakar Sedikit-sedikit partikel itu Akan ke bawah Ke ruang bakar Nanti akan gores ke bagian seher Ini sehernya Ngeplek ini bro Bistone ngeplek Tapi Karena ini dulu sudah pernah gantian Block Dan blocknya bukan yang ori Maka bisa dilakukan Rehap ulang Atau lemer ulang Nah ini Untuk pistonnya masih dalam proses lemer Nanti yang akan kita berikan info disini Ini estimasi Kalau pas sudah main di bagian Block head Itu aja Asal di bagian headnya gak apa-apa ya Hanya ringan kayak clap Sil clap Itu aja nanti sudah meneran biaya Lumayan Dan Itu aja kalau Ganti block yang ori Ya udah keliatan Pokoknya kalau anda ganti block yang ori Main bagian block sama head Headnya Anggap aja sil clap sama clap Itu persiapan Anggaran naik turunnya Satu juta ya Tergantung daerah masing-masing Karena blocknya aja udah keliatan tuh Ya toh Kalau sudah main seperti ini Ini estimasi sekitar Seribuan ini Itu aja barang Bukan yang original Kalau yang ori ya lumayan bro Karena kalau yama ya cukup lumayan tupatnya Ini masih dalam proses pembukaan Nanti kita bersihkan semuanya Kalau sudah bersih Akan kita lakukan perakitan Oke Terus di dalam tanknya Itu juga banyak air Sering ya memang Dixonol itu kemasukan air Untuk kondisinya Kayak gini Nah Kayak gini Tuh Tuh ini Masukkan air Dari sini loh Tentuk tanknya juga Itu kan wasteland Terus ada rembesan Terus ada rembesan gitu loh Dari sana Akhirnya Air itu masuk Dikit-dikit airnya ngumpul Oke Kalau Dixonnya Biasanya Air itu masuk Dari lubang pembuangan Sini buntu Terus disininya Karanya dah jebol Sering juga Oke Biar dibersihkan dulu Kemudian nanti Partnya akan kita set Dan Nanti dalam proses Apa Bahan-bahannya Oke ya Kita bersihkan dulu Oke Ini bro ya Jajannya Segini ini Sudah banyak ini Untuk beli wadus Sudah dapat satu Ya Ya Memang Dampaknya itu Kadang-kadang harus pilih ya Terutama kalau kita lihat Faktornya ini Dari itu loh Dari filter Dari filter udara Kan gak ada tuh Filternya Jadi loss Pengaruhnya Mas debu itu Ketransfer Masuk ke ruang bakar Sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Gores dia kesini Masuklah Ke bagian Hawa Water pump juga Silnya kan bisa Cepet kena Sil water pump Apa ngepeknya Di bagian Keongan water pump Itu ada selah Yang satu Besar Itu masuknya Ke box filter Tapi karena boxnya Enggak ada Box filternya Enggak ada Maka sil water pump Cepet kotor Akhirnya sil water pump Cepet kegerus Dan rusak Ya Maka box filter itu Atau filter udara Itu dampaknya Kemana-mana Ya Nah ini Bahan-bahannya Segini aja Sudah banyak Ini bukan yang Ori Ini aja Kita lemer Untuk Pistonnya Lo mas Piston Apa Bloknya Kok bisa Dilemer Blok itu Kalau yang bukan Yang original Itu bisa Dibentuk ulang Atau direhab Ulang Untuk yang asli Bisa Cuman spesialis Bener-bener spesialis Tapi Paling dipoles Tapi Tidak tahan lama Kalau yang asli Cuman dipoles Nah Kalau yang Yang asli Asli itu kan Bahannya dihasil Kalau yang Imitasi Ini kan besi Buringannya Jadi kalau besi Bisa dilemer Ini kan habis dilemer Oke Lemer Ini Mereknya Pokoknya Mereknya KW Merek Indio Mereknya KW Mereknya Tak tutup Nah Mereknya Saya tutup Saya privasi Intinya Kalau KW Semua bisa Dilemer Nah Ini Untuk Sehernya Ini Packing Packing Itu Kalau Bukan yang Ori Cepet Londot Packing Blockhead Kalau bukan yang Ori Cepet Londot Terutama Packing Head Ini Ini Aja Kalau Packing Ori Tidak Bisa Dilem Ya Presisi Dia Yang Penting Kita Berji Inyap Liner Liner Crank Cask Dan Bagian Sininya Harus Bersih Semua Tidak Boleh Ada Penjolan Terus Segala Macam Kecuali Kalau Lidah Ledok Baru Kemudian Kenapa Kita Beli Topset Lagi Karena Ini Nanti Mau Kita Ambil Oring Oring Ya Sama Perpak Radiator Terus Perpak Waterpump Itu Usahakan Yang Asli Ya Karena Kalau Perpak Waterpump Bukan Yang Asli Itu Bundernya Yang Bundernya Itu Gampang Nondot Ini Kita Nyari Yang Asli Gak Ada Untuk Perpak Waterpump Yang Bunder Itu Ini Silnya Yang Asli Sil Klep 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 Udah Gentong Buru Yang Disana Nah Ini Sensor Kenapa Diganti Sekalian Ya Sensor Cop Bro Sininya Oke Ini Kan Fungsinya Untuk Baca Suhu Air Ininya Kok Diganti Juga Sebelah Ini Ngan Bro Ini Sudah Las Las Di Ujung Sini Kalau Kita Cuma Ganti Setelah Nya Aja Berarti Kan Kenapa Dia Delas Karena Sentrik Nya Udah Molar Ya Kalau Kita Ganti Standaran Pasti Ditambah Molar Nah Maka Kita Ganti Dengan Sentrik Ini Untuk Bersintro Body Oke Banyak Nih Disini Aja Ini Aja Sekitar Seribuan Cuma Segini Aja Kisaran Oke Oke Gitu Ya Besok Akan Kita Rakit Satu Persatu Ini Bahan Bahannya Kulunya Yang Asli Intinya Disini Informasi Yang Disini Titik Bahaya Biasanya Ada Di Packing Ini Kalau Packing Rembes Air Njembur Maka Untuk Packing Blockhead Gunakan Yang Bisa Sang Packing Water Pump Yang Bunter Yang Bunter Nah Ini Loh Ini Kalau Bisa Gunakan Yang Asli Kalau Yang Asli Dia Kaku Banget Ya Enak Kalau Yang KW Kayak Gini Kadang Gak Presisi Gampang Londot Nah Ini Saman Pake KW Gak Ada Bro Nah Recananya Ini Kita Akan Carikan Yang Asli Kalau Gak Ada Ya Wis Pake Ini Dulu Sementara Nah Ini Ada Topset Kita Sengaja Pake Yang Ori Biar Lebih Presisi Ini Kita Hanya Ngambil Karet Karet Nya Aja Oke Kemudian Titik Rawannya Sini Kemudian Ini Blok Ini Belum Lama Baru Sekitar 7 Kurangan Kurang Lebih Ada Jempol Lagi Ya Satu Faktor Dari Kualitas Barang Karena Bukan Yang Ori Harap Dimaklumi Kalau Yang Ori Tidak Ada Pasalnya Awet Ya Bro Hapat Apapun Itu Hanya Membantu Kalau Pengen Yang Ori Gorakan Yang Asli Tapi Anda Ganti Yang Ori Juga Percuma Kalau Pendukung Tidak Mendukung Misalkan Satu Filter Udaranya Gak Ada Cuman Variasi Sedangkan Lintas Medannya Bedebu Waduh Itu Bisa Membunuh Motor Setelah Perlahan Ya Kayak Gini Ini Lintas Bedebu Super Debu IPT Gak Filter Cuman Filter Variasi Gak Bisa Steril Dia Ngambil Saringannya Akhirnya Disini Kekores Ya Kemudian Filter Ini Rawan Ini Kalau Yang KW Gampang Coprok Ujung Nya Gampang Coprok Ya Maka Kita Pakai Yang Asli Terus Kalau Sensor E-chatting Gak Apa Ini Pakai Yang KW Gak Apa Apa Itu Baca Air Tapi Kalau Asli Tapi Ini Kalau Asli Semua Lumayan Oke Gitu Saja Ya Bro Bisok Kita Rakit Sekedar Informasi Untuk Patat Kita Jaga Bareng Kendaraan Kita Supaya Aman Dan Kalau Barang Bukan Yang Ori Harap Dimaklumi Misalkan Ini Klep Bukan Yang Ori Kalau Yang Ori Mahal Satunya Mas Ini Kepakai Berapa Tahun Tidak Ada Pasal Kalau Klep KW Tahunan Jadi Disana Dicitakan Ini Gini Gitu Kalau Pengen Yang Asli Tapi Larang Klep Cinta Mahal Bro Oke Bro Terima Kasih Besok Kita Rakit Tidak Dimaklum Tar Haran Tar 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 Tar